Makasih ya udah nonton Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe Halo para penonton setia Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka Yuk simak terus videonya sampai selesai Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka Serta seputar dunia selebriti di tanah air ini Berikut ini curahan isi hati Amanda Manopo rekan Arya Saloka yang menjadi sorotan Amanda Manopo rekan Arya Saloka pun bahkan berencana untuk memutuskan hubungan pada orang yang telah menipunya tersebut Hal ini lantaran Amanda Manopo tiba-tiba mencurahkakan isi hatinya yang tengah merasa ditipu seseorang Tak disebutkan secara pasti sosok yang diduga menipunya Namun ex-tandem Arya Saloka tersebut mengungkap lebih memilih menjauh Mantan pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI tersebut mengungkapkan hal itu melalui Instagram pribadinya Ad Amanda Manopo Dilansir dari at aladim.word Amanda Manopo terlihat membuat instastories dalam Instagramnya Melalui stories pertama artis 23 tahun tersebut mengatakan jika dirinya merasa tertipu Dengan background layar berwarna hitam dibubuhi emoji tertawa sambil menangis Ah aku tertipu, ujar Amanda Disusul dengan stories kedua, wanita yang dikabarkan dekat dengan pendeta bernama Jonathan Lansing tersebut lantas mengunggah kalimat bijak Isi kalimat bijak tersebut tentang upaya Amanda untuk menjaga kesehatan fisik dirinya sendiri setelah mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain Yakni dengan cara memaafkan orang tersebut lalu menjauhinya dengan cara menghindari berkomunikasi dengan mereka lagi alias memutuskan hubungan dengan seseorang tersebut Self-care terbaik adalah memaafkan orang dalam diam dan menghindari komunikasi dengan mereka lagi, terangnya Tampaknya, ugen kapan tersebut dimaksudkan Amanda atas kejadian yang dialaminya Dikenal sebagai anak muda yang dewasa, rupanya hal itu dilakukan Amanda sebagai bentuk kedewasaan sikap dan sifat yang dimilikinya Diberitakan sebelumnya, ini sosok Dr. Eccles, pembisnis yang dikabarkan dekat dengan Amanda Manopo Kedekatan Amanda Manopo dan Dr. Eccles kini mulai mencuat ke publik Kabar tersebut mulai jadi sorotan sejak Dr. Eccles membagikan foto bersama Amanda Manopo di akun Instagram pribadinya Sampai-sampai Amanda Manopo dan Dr. Eccles dianggap serasi saat tampil bersama di depan kamera media Ditambah dengan pujian Dr. Eccles yang dilontarkan kepada Amanda Manopo yang membuat sang artis salah tingkah Semakin mengoyangkan pikiran warganet yang beranggapan jika keduanya berjodoh Namun di sisi lain Amanda Manopo dan Dr. Eccles hanyalah rekan bisnis dari brand kecantikan Amanda Manopo merupakan model alias Ba, brand ambasador, kecantikan milik Dr. Eccles Setelah beredarnya kabar tersebut Amanda Manopo menampik adanya hubungan spesial dengan Dr. Kecantikan tersebut Semakin mengoyangkan pikiran warganet yang beranggapan jika keduanya berjodoh Namun di sisi lain Amanda Manopo dan Dr. Eccles hanyalah rekan bisnis dari brand kecantikan Amanda Manopo merupakan model alias Ba, brand ambasador, kecantikan milik Dr. Eccles Setelah beredarnya kabar tersebut Amanda Manopo menampik adanya hubungan spesial dengan Dr. Kecantikan tersebut Ia mengakui hanya menjalin hubungan sebagai teman dan rekan bisnis Lantas siapa sebenarnya Dr. Eccles? Berikut ulasannya dilansir dari laman Instagram pribadinya Pemilik nama lengkap Ecclendro Senduk atau akrab di sapa Dr. Eccles merupakan seorang pebisnis sukses Bahkan ia dikenal dengan sebutan Crazy Rich Doctor Ia memiliki kurang lebih 28 cabang klinik kecantikan di Indonesia yang ia bangun dengan hasil kerja kerasnya sendiri Dr. Eccles juga tertarik di bidang tarik suara setelah dirinya sempat menjadi seorang penyanyi Program komedi bernama Apose yang tayang di makstrim Menghadirkan Amanda Manopo sebagai bintang tamunya Dalam program berkonsep podcast ini Amanda dikisahkan menjadi seorang aktris yang tengah patah hati Hali kita kembali lagi di podcast Apose Bersama mega bintang yang sedang bersinar tapi sinarnya lagi redup Amanda Manopo, ujar Surya Insomnia melansir tayangan Apose di makstrim Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 Amanda Manopo yang duduk di samping Surya Insomnia memakai headphone langsung menundukkan kepalanya Ia menangis usai Surya bertanya cerita soal patah hati yang tengah melandanya itu Amanda Manopo kenapa? Bisa diceritain gak kayak gimana sih kejadiannya? Terus siapa yang bikin kamu patah hati? Tanya Surya Namun melihat Amanda Manopo yang menangis, Surya langsung mengganti pertanyaannya Ia ingin Amanda menceritakan hubungannya dengan orang yang membuatnya patah hati itu Amanda lantas mengungkap bahwa ia telah menjalin hubungan dengan orang tersebut cukup lama Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Galeri Terima kasih telah menonton